Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan dengan cara asinkron untuk mata kuliah pengembangan koleksi. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang stock of name dan juga wedding dalam pengembangan koleksi. Oke, izinkan saya share screen ya. Oke, stock of name seperti yang sudah saya share di video sebelumnya. Stock of name ini apa sih sebenarnya? Jadi stock of name itu sederhananya adalah kita meneliti atau mengidentifikasi sebenarnya harta kita. Seberapa banyak sih? Dan ada di mana saja. Misalnya kita itu merasa bahwasannya harta kita itu sebenarnya ada satu triliun. Tetapi kok uangnya hanya seratus juta saja ya yang saya bawa. Nah, itulah fungsinya stock of name. Nah, karena bisa jadi harga kita yang kita klaim satu triliun itu bisa jadi atau satu miliar itu bisa jadi seratusnya itu dalam bentuk pinjaman atau hutang. Terus kemudian seratusnya lagi itu mungkin dalam bentuk aset, tanah yang bisa dijual. Seratusnya lagi dalam bentuk emas, emas batangan. Ini kita berandai-andai saja ya. Dan ternyata tiga ratusnya adalah barang-barang yang tidak bisa diberjual. Berikan, katakanlah seperti skincare gitu ya. Skincare atau mungkin mainan, games, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, sama juga dengan koleksi perpustakaan ini. Ketika kita berbicara masalah stock of name, maka di dalam otak kita, bayangan kita adalah identifikasi harta kekayaan yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, kalau misalnya stock of name itu kenapa sih harus dilaksanakan oleh setiap perpustakaan? Nah, kita tuh harus membahas tentang urgensi. Kita harus mempertanyakan tuh, kenapa nih stock of name itu penting di dalam satu perpustakaan? Dan bahkan banyak loh skripsi anak-anak, skripsi mahasiswa yang membahas tentang stock of name. Maksudnya, apa sih pentingnya stock of name itu? Jadi, stock of name itu selalu dilaksanakan secara berkala. Nah, berkala di sini bisa jadi tahunan, bisa jadi juga bulanan, atau mungkin tidak setahun, tapi tiga tahun. Boleh ya. Jadi, tergantung kebijakannya masing-masing perpustakaan. Lalu kemudian stock of name ini, hasilnya itu adalah pelaporan real, koleksi yang dimiliki oleh satu perpustakaan. Apakah harus buku-buku, Bu? Tidak. Jadi, bisa jadi stock of name itu mengidentifikasi jurnal juga, kemudian koleksi audio juga. Intinya keseluruhan lah. Keseluruhan yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. E-book bisa, Bu? Bisa. Karena e-book kan peredaran e-book itu juga terbatas. Jadi, misalnya artinya lisensi yang kita beli itu tidak boleh disebarkan seluas-luasnya, tapi ada batasannya. Mengenai batasan ini, teman-teman bisa cek koleksi e-book yang dilanggan oleh Ipusnas. Jadi, ketika sudah mencapai batas maksimum peminjaman, maka e-book tersebut tidak bisa dibaca oleh pengguna lain sebelum masa berakhirnya peminjaman itu selesai. Jadi, bisa dipinjam oleh pengguna yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahan pertimbangan pengembangan koleksi. Jadi, stock of name itu lalu hanya pengembangan koleksi ya, Bu? Iya, betul. Jadi, kalau misalnya kita tidak melaksanakan stock of name, tidak ada data yang real, gimana kita mau bisa mengembangkan koleksi, tidak akan bisa seperti itu. Gimana kita akan membina koleksi? Kalau misalnya koleksinya tercecer, ya harus dilakukan stock of name itu tadi. Kemudian agar selalu update, rapi, dan terawat. Update di sini adalah hasil dari stock of name itu bisa menjadi landasan bahwasannya, oh, buku ini ternyata banyak minat, dan ternyata jumlah eksemplanya kurang. Nah, makanya kita harus membeli lagi. Nah, itu bisa dilihat dari stock of name. Atau mungkin, wah, buku ini sudah tidak layak nih, sudah rusak, terus sudah lama sekali, sudah tidak update. Nah, harus kita update lagi, seperti itu. Rapi. Nah, misalnya nih, waduh, saya ceritakan yang harta kekayaan tadi ya. Jadi, kenapa stock of name itu identifikasi harta kekayaan? Misalnya, kita merasa punya uang satu triliun, tapi dalam kenyataannya yang kita pegang itu cuma seratus juta. Satu miliar. Uang satu miliar ya, sorry, bukan satu triliun. Tapi yang kita pegang cuma seratus juta. Nah, jangan-jangan uang kita yang sembilan ratus juta tadi adalah dalam bentuk pinjaman. Nah, bisa jadi juga seperti itu. Jadi, atau bisa jadi hilang seperti itu. Uang kita itu hilang, tidak tahu kemana, atau mungkin dirupakan dalam bentuk barang-barang yang tidak bisa dijual lagi, atau tidak bisa dirupakan lagi, atau habis pakai, seperti skincare, kemudian makanan, jajan, dan sebagainya itu tadi. Nah, stock of name juga seperti itu. Rapi artinya apa? Bisa jadi kan, kita bilang bahwasannya, wah, buku saya di rak A, di rak B, itu hilang. Tapi ketika kita melakukan stock of name, ternyata tidak hilang. Tapi buku tersebut dikembalikan oleh pengguna yang baik ke dalam rak, tetapi raknya tidak sesuai. Nah, seperti itu loh bisa kita diimitikasi dengan cara stock of name. Jadi kan, makanya di perpustakaan itu, buku-bukunya tidak dikembalikan di rak secara langsung oleh pengguna, karena itu akan menyusahkan pustakawannya itu sendiri. Jadi, kalau misalnya pengguna sudah menggunakan bukunya, baiknya buku tersebut tidak diletakkan kembali di rak, tapi diletakkan di buku bekas baca. Dengan demikian, nanti pustakawan bisa mengembalikan ke tempat yang lebih pas, sesuai dengan penomoran yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang stock of name, oh ini, ada yang tertinggal. Jadi pentingnya stock of name itu, atau step-step yang penting dalam stock of name itu, menurut Prof. Sustia Basuki adalah, pertama, kita harus cetak dulu daftar bukunya dari pangkalan data buku. Artinya, kita ambil dari database, entah kita menggunakan Slims, Inlist Light, atau software apapun di perpustakaan, kita ambil daftar pangkalan data bukunya. Jadi, inventaris semua bukunya kita print. Terus kemudian kita cetak daftar buku yang disimpan, artinya kan tadi ada kekayaan yang kita miliki dalam bentuk real, ada yang dipinjam. Nah, sekarang ketika stock of name itu, kita pisahkan mana buku-buku yang sudah dipinjam, mana buku-buku yang masih ada di perpustakaan itu. Jadi, sedang di display di rak, seperti itu. Jadi, sampai sini paham ya. Jadi, yang pertama yang kita lakukan adalah, kita mencetak dulu daftar bukunya dari pangkalan data buku. Nah, setelah itu, kita pisahkan mana buku yang sedang dipinjam, atau di sirkulasinya kita lihat ya, sedang dipinjam statusnya, atau yang tidak dipinjam, kita pisah dulu. Nah, dari sini, yang tidak dipinjam, kita cek melalui stock of name itu. Terus kemudian memeriksa koleksi yang dipinjam. Periksa dan rapikan susunan buku di rak, tentukan jatah pemeriksaan untuk tiap-tiap petugas. Sampai sini, bingung ya pasti ya. Nah, setelah, tadi stepnya kan pertama, nyetak semuanya, sudah di pangkalan data. Nah, setelah itu, kita pisahkan data buku-buku yang sudah dipinjam, sedang dalam dipinjam, dan juga tidak dalam dipinjam, artinya sudah di display. Nah, setelah itu, kita cek. Pertama-tama, kita harus membagi tim dulu. Jadi, timnya harus jelas, kan daftarnya sudah kita pegang, katakan-kat situ ada 10 daftar yang harus kita cek dalam stock of name. Tapi, biasanya lebih ya. Jadi, kalau di perpustakaan besar, itu kan pasti ada rak di lantai berapa, jumlahnya ada berapa. Nah, itu kita bagi rata ke tim. Masing-masing tim, katakanlah kalau perpustakaannya terbatas, setidak-tidaknya ada dua orang dalam satu tim. Jadi, kita bagi. Orang yang pertama adalah memegang daftar cetak dari buku yang akan kita cek, sedangkan orang yang kedua adalah mengecek kondisi real di rak. Apakah di daftar itu sesuai dengan kondisi di rak. Bisa jadi di rak tersebut ditemukan tadi. Buku-buku yang tidak sesuai, atau buku-buku yang hilang, seperti itu. Oh, harusnya di rak, misalnya ya, harusnya di rak satu, baris kedua, itu ada 20 buku. Lah, tapi kok ini ada 29 buku? Nah, itu kita cek berdasarkan data yang ada di stock of name itu tadi. Sorry, di data list yang sudah kita cetak tadi. Dari pangkalan data buku. Nah, kalau lebih gimana? Ya, kita keluarkan. Kita keluarkan, kita tandai di situ bahwasannya ada koleksi yang berlebih, yang berada di rak yang sedang kita cek. Kita keluarkan ya. Nah, kalau kondisi kedua, bila mana? Di rak itu kosong, Bu. Nah, yang ini yang harus kita cek. Jadi, kan datanya sudah tersusun rapi semuanya. Nah, itu kita cocokkan. Kalau misalnya memang tidak ada koleksinya, tidak ditemukan, nanti kita tandai. Fungsi dari orang yang memegang daftar pangkalan data buku itu tadi. Jadi, kita saling kerjasama antar tim. Terus kemudian harus dibagi rata nih, sesuai jatah. Nah, itu. Terus kemudian bawa daftar buku dan tutup kepada rak, seperti yang saya jelaskan tadi. Beri tanda kolom yang ada untuk koleksi, lengkapi daftar buku yang belum tercatat dalam daftar, dan hitung jumlah buku untuk setiap golongan. Nah, ini, kalau sudah semua tim bertugas berdasarkan pembagian masing-masing, maka selanjutnya adalah mengelompokkan hasil. Jadi, kita kelompokkan. Jadi, akan saling sharing nih, akan saling ketemu nih, kalau misalnya memang koleksinya tidak hilang. Jadi, misalnya si A sama si B bertugas di rak satu. Si C sama si D bertugas di rak dua. Si A sama si B ternyata kehilangan bukunya sejumlah lima eksemple.